Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Dan disini ada spesial video daripada channel Senyum Ustadz Nah disini ada sholat terawih dapat Imam Sluh, Ustadz Samsul Debat, Lawa So jom kita tengok videonya guys, tapi seperti biasa ya Untuk teman-teman semua yang belum subscribe Senyum Ustadz Langsung saja di subscribe channelnya dan juga di share video-videonya guys Nah langsung saja kita play videonya, let's go Oke Orang perempuan pun satu Jadi kan kat rumah pakai yang lawa-lawa tu saya pesan masa bukan bulan puasa tau Bukan kata pakai tak lawa, pakai lawa kemas Yang seksi-seksi ni pakai bulan Ramadan tu malas tu Ramdu Ramadan ni berasal pada perkataan Ramdu ni panas yang menyengat tau Bulan puasa ni tak apa kena panas Time tu lah kau nak berkemban Ilah, ilah Allah Dah lah berkemban, tergaru-garu tanya suami bang Bang, maghrib kau apa ni Aku rasa macam dah masuk maghrib ni Yang kedua, akmal lebih tanzil Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Kita pun bangun sahur Kita juga berbuka puasa Berbuka puasa dengan sunnah Sahur dengan sunnah Ingat Kan, sahur dengan sunnah jangan tinggal buah tamah tu Bila sahur Dan bila sahur jangan kita tinggalkan Nabi pesan Makanan sahur itu adalah makanan yang barakah Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Nabi dah pesan Dalam satu hadis lain Nabi sebut Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Walaupun hanya seteguh air Nabi dah pesan Yang anak binggalkan Ayah aku ni bahasa apa Dia baca bagi Bini pun nanya Tambah nasi bang Sebab kita bangun nak makan Memang tak dapat makan banyak Kalau nak makan banyak Satu je Bangun mandi dulu Mandi Segarkan badan Ambil wudhu Solat sunnah dua rakaat dulu Lepas solat sunnah dua rakaat Baca dalam selai Satu muka surat pun jadilah mengaji Dah habis mengaji tengok perut lapar macam mana Baru makan selera Macam tu Dah habis pula terus pergi Pergi ke surau Betul Kita disunatkan melewatkan sahur Dan juga mengawalkan berbuka Maknanya ambil waktu hujung Bila sahur tu waktu hujung Contohnya kita imsak pada pukul 4.50 Maknanya kita mungkin dalam 4.20 tu lah 4.20 tu dah Masih makan lagi 4.20 tu Maknanya 4.30 4.30 kita makan Sampai dalam 4.40 tu dah ready dah Berhenti Macam tu Tapi kalau tak confident Takut terlajak kan Dia ambil lawan sikit Pukul 4 dah bangun Makan Kemudian ni kita boleh relax Kudap-kudap Makan sikit-sikit Macam tu Bukan lewatkan sahur tu Pukul 8 pagi Itu breakfast namanya Mengawalkan berbuka Maknanya bila azan Allahu akbar Allahu akbar Terus Allah malakasumna Wabika amanna Walaka aslamna Walakasikika Aftarna Birrahmatika Marahmin Walhamdulillah Alamin Makan Ini punya lah nak awal Kalau pukul 5 tu Bukan awal tu Haiti Bila azan aje Azan doa terus makan Ada orang tu siap pegang Pam Dia terdengar bunyi mikro pun Pegang buah tamah Pegang 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 Dia dengarnya Bilal Awzab Dia makan Main lagi Maknanya Dialah yang paling awal Sekali berbuka puasa Di kucing Awzab Laba Laba Serentak Whole in one Tapi rupanya Aw Testing Ha Alamak Dato'l Abah Macam mana Dato'lan Bila test Mikrofon Bulan hari tu Itu dia Apa lagi Kemudian kita Bertarawih Ya Allah Itu dia tadi kita sebutkan Tarawih Bila tarawih ni Kadang-kadang tu dia kejar tu Alah Kau jangan pergi masjid tu Kenapalah Imam tu slow Baju panjang Kadang-kadang kau tak panjang pun Dia slow Dia kena ingat Semua tarawih ni Semua yang Rehat-rehat Tak ada nak kejar-kejar Relax lah dia Kena pula dapat Imam Sabah Nama dia Tuan Haji Sabah Rudin Sabah Rudin Dia pula bacaannya Sabah Lalu saya rapatkan Sabah Macam-macam Allahu Akbar Budak tu baru balik Baru balik kampung Haduh Salah masjid Aku masuk ni Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Maliki Ya Umit Itu baru isyak tu Belum tarawih tu Itu sebabnya Dia dah umur tak panjang Nabi Abraham kata Dia pemalas pula Beribadah Aku dengar Masjidnya Dah lah buat Lapa rakaat Laju Betul ni Betul ni Confirm Ramailah datang Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyakan 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 Asta'inuh Dinas Sirat Al-mustaqim Sirat An-am Ta'alayhim Wailu Magdubi Alayhim Waladda Walil Amin Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Allahu Akhbar Bagus Ini Ini Imam Yang kita cari Maka Tersohur Yang nama Imam Tersebut Jangan nak kejar-kejar Tarawih ni relax aje Kualiti tu penting Ya Study je Jangan nak kejar-kejar Si sekarang jadilah imam di rumah Malam ni kita tarawih di rumah ya Abah jadi imam Tentulah Salah Kan dekat rumah Bawa anak pun confident tak confident Ya ke bapak aku di rumah Allahu Akbar Anak pun heran Wih ada gemar wih Masa bila pula bapak beli speaker ni Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyakan a'budu'a Iyakan a'sta'in Ihdi nafsirat al-mustaqihim Isteri kat belakang Suamiku Itulah dia Keberkatan Ingat rumah kita Sunyi Bukan sebab takde hiburan Tetapi sunyi Kerana kurangannya Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Dikumandangkan Di dalam rumah kita Salah satu caranya Kita semayang jemaah Dalam rumah Betul Kalau tidak tu Yang disebut Tidak ada bezanya Rumah kita dengan Perkuburan Sunyi Sopi Takde orang Apa nak dikata Sebab takde bunyi Itu sebab kena mengaji Kita maknanya Beramalkan Apa diturunkan oleh Allah Begitu juga Kita pada bulan Ramadhan tu Kita banyak Peluang untuk Berkiamulail Bangun malam Jangan kita Lupa Ambil peluang Takda arus tu Orang kata Dah takda arus Kita balik rumah Kita pun terus tidur Dah balik takda arus ni Terus tidur Cakap mesti kita Kejutkan abang awal sikit Untuk sahur esok Sebab abang nak Okay bang No problem Orang perempuan pula Bila bangun pagi Bila siapkan sahur Niatkan Allah Mudah-mudahan Beroleh pahla ibadah Kena pula Malam tu Laila tul kadar Orang perempuan Paling senang Percentage Kemungkinan Peratusan orang perempuan Nak dapat laila tul kadar Tu tinggi Dengan syarat ikhlas Bangun pagi Ya Allah Aku niat keranamu Ya Allah Aku masak pagi ni Siapkan makanan sahur Mudah-mudahan Alih keluarga ku ini Dapat beribadah dengan baik Semua keranamu Ya Allah Alhamdulillah bilalamin Kau tu masak Subhanallah Alhamdulillah Ini bangun pagi Komple Estados Aku niat-kau kena masak Dia mengangkang dalam bilik Suami ni kena marah Bukan orang sini Tempat lain Allahumma sallam alai sallam alai Mohamad Dah selesai video ni guys lah itulah tadi Ustaz Syaham sulubad Salat Terwih dapat Imam ifin Memang lawak betul Apa ni Memang lah Aduh Ya semoga Ustaz Syaham sulubad Senantiasa diberikan istilahnya kebahagiaan Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat ini Memang sampai kepada kita semua Sampai ke dalam hati kita Menusuk ke dalam kolbu kita Sehingga insya Allah kita boleh terapkan dalam keluarga kita Nah oke itu saja video kali ini guys Semoga bermanfaat untuk kita semua Menambah wawasan bagi kita semua Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Dengan saya dan juga senyum Ustaz Dan Ustaz Samsul Debat juga ada akun resminya Yaitu Samsul Debat TV Jangan lupa juga untuk di like, share, komen, dan subscribe Di sana Ustaz Samsul Debat sudah aktif untuk upload videonya Video cerama-cerama terbaru beliau So buat teman-teman semua jangan lewatkan Support terus Ustaz Samsul Debat ini Dengan like, share, komen, dan subscribe di channel beliau Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!